Ya, setelah menjadi petenis paling bersinar di era 1981, Boris Becker kini bangkrut hingga harus melelang koleksi trofinya. Becker melelang semua piala kemenangannya untuk pelunasi utangnya yang berjumlah 54 juta pound sterling atau lebih dari 998 bilyar rupiah. Salah satu barang yang dijual adalah trofi piala Renzo 1985 yang didapatkan saat Becker menjadi juara Wimbledon termuda di usia 17 tahun 7 bulan. Selama 15 tahun berkarir hingga pensiun pada 1999, total Becker mengkoleksi 81 trofi. Becker yang dulu dilaporkan memiliki kekayaan senilai 160 juta pound sterling atau sekitar 2,9 triliun rupiah, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan tinggi London pada Juni 2017 lalu. Kejayaan Becker runtuh karena kecanduan seksnya. Menikah dengan Barbara Veltus pada tahun 1993, Becker juga berhubungan dengan model asal Rusia Angela Ermakova. Tabloid di Inggris menyebutkan, Becker bahkan pernah berhubungan seks dengan Ermakova di Toilet, sebuah restoran Jepang di London saat Veltus tengah terbaring di rumah sakit. Setelah bercerai dari Veltus pada 2000, Becker merugi 25 juta dolar sebagai pembagian harta gonogini. Setelah itu, Becker kawin cerai antara lain dengan Alessandra Mayer-Wolden, Oliver Pocher, dan terakhir Shirley Kersenberg. Selain kecanduan seks, bisnis Becker sebagai agent Mercedes-Benz, kontraktor perumpahan di Spanyol, dan gedung di Dubai mendorong keberangkutan sang petenis flamboyan ini.